hello hello guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya belum tinggal sama ini part ekstra aja ya guys sedikit lanjutannya episode kemarin ini saya mengerti kata sih ini sih li yui hai namun aku tidak sepenuhnya yakin bisa apa enggak maksudnya bisa apa enggak bunuh si kawan-kawan ini guys telah mengerjakan dalam waktu yang lama yang paling bodoh diantara yang orang bodoh ternyata itu yui hai li namanya susah nyebutinnya kirain itu kan apa namanya dia bakal bener-bener emang berontak tapi emang dia karena bodoh karena dulu di si bunga ini itu dia ditolong sama si wan-wan nah kan harusnya dihukum sama si nameless nih dihukum mati tuh terus akhirnya wan-wan nulis surat dah tuh nulis surat ke nameless nih atas nama dia kalau dia bakal ngejamin kalau si bunga itu ngebakalan ngelakuin kesalahannya lagi jadi tolong dimaafkan ya akhirnya dia bebas tuh bebas enggak dibunuh lagi tuh si bunganya ini akhirnya dibebasin nah dari situ dia janji pada diri dia sendiri dia bakal ngabdi sama si wan-wan nah tapi 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 apa namanya tapi yang ngasih surat itu bukannya wan-wan tapi yang ngasih itu si neling nong jadi disangka si bunga ini semua kebaikan itu karena neling nong juga gitu padahal si neling nong ini nggak ada sanggut pautannya sama urusannya si bunga terus kebebasannya bunga itu loh guys jadi dia dimanfaatin nih si bunganya ini itu nah nanti si waman itu bikin jebakan dia pura-pura di apa namanya ketangkep lah sama si bunga ketangkep dimasukin ke penjara nah kan di penjaranya di penjaranya si bawah tanah di keluarga nih kan nggak boleh ada kamera atau apa gitu ya tapi nanti dimatiin terus kan si yang palsu nggak tahu itu kameranya dimatiin indikator logamnya tuh ya kan jadi nggak ketahuan kalau si itu bawa mesin si bunga bawa alat perekamnya nah disini si wan-wan asli mancing dah tuh yang palsu kenapa dia pura-pura apa namanya jadi wan-wan yang asli gitu pura-pura jadi wan-wan ke pura-pura jadi warilus nih maksudnya gitu guys disitu diungkapin semua tuh akhirnya nanti itu buat bukti dia nah itu buat bukti wan-wan nanti pas keangkatan kepala keluarga nih nanti disitu akhirnya ketahuan identitas yang asli sama yang palsu guys oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 you